Anggota DPR RI Arteria Dahlan lolos dari jerat pidana atas kasus dugaan ujaran kebencian yang bermuatan Sara. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol E. Zulpan membenarkan bahwa pihak Polda Metro Jaya telah menerima pelimpahan kasus dari Polda Jawa Barat terkait dengan laporan objek perkara video live streaming Komisi 3 DPR RI rapat kerja dengan Jaksa Agung yang berisi gambar dan audio. Laporan itu dilayangkan oleh Muhammad Arimulya pada 20 Januari 2022 di Polda Jawa Barat. Pada gambar dan audio itu memuat objek Arteria Dahlan sebagai anggota Komisi 3 DPR RI dan Kejaksaan Agung. Kemudian atas dasar pelimpahan itu maka penyidik Subdit Cyber di Treskrim Suspolda Metro Jaya telah melakukan gelar dengan melibatkan penyidik dan para ahli. Para ahli yang dilibatkan yakni pidana, bahasa, dan ahli hukum di bidang UU ITE. Dari hasil pemeriksaan para ahli, penyidik menyimpulkan Arteria Dahlan tidak dapat dijerat pidana. Sebab, hal itu mengacu pada ketentuan undang-undang yang diatur dalam Pasal 224 UU Rino 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 terhadap Arteria Dahlan. Hal tersebut, maka penyidik Polda Metro Jaya dapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan persoalan ini. Yang pertama, jadi berdasarkan tadi laporan pelimpahan, kemudian kita lakukan gelar, maka hasil daripada gelar tersebut yang melibatkan para ahli tersebut, diantaranya adalah satu, berdasarkan ketentuan undang-undang yang diatur dalam Pasal 224 UU Rino 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRE atau MD3 terhadap saudara Arteria Dahlan dapat disampaikan tidak dapat dipidana. Kayaknya tidak dapat dipidanakan sesuai dengan Pasal 1 dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Undang-Undang MD3 yang menyatakan bahwa anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Karena pernyataan atau pendapat yang ditemukakan baik secara kesan ataupun terkulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta ruwana dan tugas DPR. Apa yang disampaikan saudara Arteria Dahlan dalam hal ini adalah dilakukan di dalam rapat berjarah semua. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.